dan juga Arlot let's go kita nonton ke MPL Malaysia sama mungkin gue yang udah sempat record MPL Cambodia sebelum kita mulai di hari Jumat Sabtu Minggu kita restream sambil kita mungkin bakal record MPL Filipin ya teman-teman nah ngomong-ngomong Filipin Selangor Regents ini punya 2 pemen Filipin yaitu DXP dan Jumibolt itu ada Kram sama Innocent dia dua-duanya mantan TNC dan Homeboys, ini nih Homeboys yang mungkin bakal dapetin sorotannya tapi untuk sekarang, sorotannya gue geser sedikit ke kanan, ke Selangor Regents jadi gue mengutip postingannya WTM Today atau WTM Today WTM hari ini yang dimana Innocent sebagai gold lanernya Selangor Regents ini dia membuat sebuah klaim jadi pertanyaannya tuh kayak apakah Roger Pick di pertandingan Homeboys ini adalah Pick yang terinspirasi dari Ararki Skylar nah Innocent tuh bilang kalau Ararki tuh yang ngeliat dari mereka dari Selangor Regents karena emang kebetulan kan ada Coach Arcadia gitu loh tapi ya menurut gue kalau ngomongin klaim yang pertama kali pakai siapa sih menurut gue ya sampai kapanpun perdebatan itu gak bakal pernah selesai gitu ya tapi ngomongin soal Roger Goldlane ini emang banyak tipe banget banyak banget tipenya ya kalau kalian ngomongin tipe soal kayak yang Goldlane Attack Speed dia mungkin bisa mainin kayak yang item Coruscant Sight Golden Stuff Demon Hunter Sword kalau misalkan kalian mau yang main Burst Damage mungkin kalian mainnya ke Heptasis atau item-item Penetration Endless Battle terus mungkin kalian mainnya ke Bersecretary Fury tapi ya temen-temen bisa lihat sendiri gitu loh kayak dengan draft kayak gini yang Roger-nya itu ditaruh di Goldlane sama aja sebenernya kayak misalkan kalian bawa 2 Fighter gitu loh karena kan Roger pada dasarnya dia Fighter punya status marksman juga tapi HP-nya aja yang tebel gitu loh dan mungkin itu alasannya kenapa Joy tanpa Angela pun bisa digunakan lawannya Nolan karena emang kebetulan kan ini bukan Tank Jungle lawannya udah di Homeboys terus yang kedua emang kayaknya Tank Jungle gak begitu lari sih di Malaysia temen-temen rata-rata yang pake Tank Jungle di Malaysia tuh malah punya win rate yang kecil makanya ini mungkin perlu menjadi pembeda ya antara region satu dengan region lainnya kayak Indonesia Tank Jungle masih OP gitu loh sementara di Malaysia ternyata gak se-powerful gitu gitu loh oh liat pas masuk in game itu rata-rata emang di setiap region udah beda-beda sekarang ya kan oke oh Sean dapet tuh satu kalau udah dapet lasit kayak gitu udah asik banget sih kayak retri juga kayak Vexana Arlo tuh masih hampir di semua region pake kari grok grok rame-rame lagi lah pasti lah temen-temen karena hero-hero yang kayak ini kan kayak misalkan minonya kan laris lagi juga terus hero-hero yang Tank Jungle tuh bisa di-invade pake grok juga mempermudah grok untuk bekerja ya kan oh bentar kenapa life drain itu itu wilderness blessing harusnya emblemnya kita lanjut sebelum itu kita skip pause ya dulu ya dan ini dia pembedanya juga kalau di MPL Indonesia kita punya Danang nah di MPL Malaysia tuh beda guys dia Marshallnya tuh ternyata wanita oh itu tuh yang mungkin sekarang juga di social media lagi ini kan lagi marak di perbincangkan oke back to the game gak ada kejadian atau event yang begitu besar sebelum Tarto masih terlalu jauh juga buat dapetin level 4 Sekisnya lumayan rugi ya karena dia tadi kan sempat keambil satu gara-gara Sean basic attack sedapat lagi kan masih lagi ada 30 saat mengejar perbezaan level tersebut lihat pas retri oh chibi yang retri first blood hmm oke ini jadi point plus buat nolannya sih kayak lu jungler di awal game dapet point kill apalagi nolan lagi kan itu pasti dapetin free turtle gitu loh karena match upnya ya jungler versus jungler kan dan disini chibinya tuh ambil orange buff dulu biar dia tuh gak kena invade walaupun dia nolan ya yang notabene butuh banget yang namanya purple buff tapi dia startnya di orange karena dia gak mau kalau seandainya pas dia lagi ngetartal ya kan itu purple buffnya itu di invade gitu loh dia masih pake aset lama ya itu bukan life drain guys itu wilderness blessing harusnya jadi roamer sama midnya tuh harusnya rotasinya lebih cepet gitu loh karena pake wilderness blessing itu asetnya aja kayaknya masih belum diganti oke oh fan flicker lumayan berugi tuh ya barusannya gerakan kegiatan soalnya kan bars kalo pake flicker udah gak punya skip apa-apa lagi gitu mostly flicker yang dipake tuh ya buat mundur ke belakang bukan buat maju ke depan oh iya sedikit info MPL Malaysia tuh HPnya tuh bukan pake Samsung itu MPL Indo ya kan MPL Malaysia tuh juga bukan kayak MPL Filipina pake Infinix MPL Malaysia ini setau gue pakenya ROG setau gue ya oh hmm Inosinnya dapet kill oke Thunderbell kalo misalkan gold lanernya dua-duanya bikin Thunderbell kayak begini berarti ya emang mereka mau chasing gitu loh mau ngejar jadi nanti basic attacknya tuh bakal ada slow effect tambahan ditambah lagi kan by HP ya berdasarkan darah gitu loh true damage nya jadi ya emang make sense kalo Roger yang tidak ada pengurangan status darah itu menggunakan Thunderbell juga gitu loh dan emang tipenya banyak banget terus temen-temen gak terbatas di satu build item kok kayak misalkan cewek kan dia pakenya Thunderbell sama Endless Battle ya kan contohnya kayak gitu jadi emang build Roger ini terlalu banyak oh medak loh oke chibi nya ini ternyata pake magic shoes ya pake sepatu cooldown ya oh geser shut down tuh iii iii energi 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 sesatu lumayan sih 240 240 gold kemakan tuh sebenernya home post unggul di early game sih karena ya nolannya juga kalo diadu sama joy dia lebih banyak duitnya oke langsung bentar tau gak habis banyak timer dia wah di basic detectors tuh lihat innocent bener-bener dia berubah ke wall form itu pas di bawah 50% darah musuhnya oke oke cibi hmm geser pasti gampang lah buat nembusin tembok kalo nolan cuy oke baratnya udah mulai jalan jadi lane jauhnya udah pasti bakal didorong sama cici terus udah 5 man move selanggorek jayensnya 4 man lebih tepatnya oh kena iya kan main basic attack basic attack pake human form ntar eksekusinya pake wall form biar like and pouchnya tuh bakal kereset oh wall charge purify dikejar sini dikejar sini dikejar nah kan innocentnya sih snowball ya 4 kill ya soalnya yang kena curtain callnya ternyata grok cuy bukan rogernya 5 kill endless battle 6 kill kabur deal kabur deal wah dikejar cuy thunder belt slow effect triple kill tuan-tuan dan puan-puan debut tuan-tuan dan puan-puan ya kalo di malaysia gitu ya guys ya kayak ladies and gentlemennya gitu parpolnya diambil pula tuh liat CB nya so kayak gitu ya pemain philippine kalo ke mpl malaysia tuh bersinarnya since day one innocent ini kan gantin super red lah anggapannya berarti dikejar ke bawah nak ciplek lagi CB nya gak ada ungu soalnya kan 8 kill cuy mau dijadiin lord kayaknya nih sama Selangor Jains kah iya 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 mau dijadiin lord cuy turtle nya satu buat satu doang uh dhs kah itu coercion side curry nya curry nya beda 2000 cuy beda 2 item beda 1 item berarti kalo 2000 endless battle nya udah jadi ya kan langsung ngejar jauh banget tuh snowballing nya parah men 8 kill nah dimana hunter sword dimana hunter sword ini biar nanti basic attack lagi bau pistolnya itu lebih tinggi juga damage nya cuy karena kan dari pasifnya aja dia udah dapetin damage by HP nya 5% gitu jadi kalo musuhnya semakin tebel basic attack dari ini nih human form nya dia semakin enak gitu kan nah kayak gini nih tuh 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 basic attack setengah darah berlakan punch kalo ngomongin fog damage pake basic attack yang pistol oke mau dibias lagi nah ini nih karena bukan tank jungle guys jadi gak bisa main tarik ulur di lord gitu loh kayak sekali aja mereka show up pasti mereka mau all in gitu loh mainnya nah kayak gini kan pas selangor ejayan mau maju pasti ada yang mati satu atau gak dia yang bakal dikembangin ini ngomong-ngomong innocent 9-0-0 hmm dikejar nampak nampak seperti innocent dia rasa macam nak bayuang enggak cibi tadi sememangnya mula menunjukkan atai lord 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 di reset lagi liat kalo assassin-assassin tuh gak bisa gak bisa yang nahan lord lama-lama udah ketangkap wah masih mau dimajuin cuy surmi ada double dash valentina susah juga sih ditangkap sama nolan kecuali kalo dia udah gak ada dash gitu kan wah itu gampang banget nah itu tuh alasannya juga kenapa mungkin MPL Malaysia gak terlalu into ke tank jungle gitu kan karena mereka sekali ketemu maunya fight gitu kan maunya fight gak ada yang mau kayak ngambil resiko eh ngambil resiko disengage daripada ngambil resiko gitu loh di PH kan sering kan kita liatkan kayak mereka gak mau ambil resiko gak mau perang mereka nahan-nahan mainnya di Malaysia tuh kebalikannya gitu loh mereka ketemu siapapun tabrak tabrak itu menurut gue ya kayak mereka udah ngambil resiko lah jadwalnya event 40-60 mereka berani tabrak oke seks zoning kram 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 nahan berapa tuh wall charge kenan net net yang ada purify wow CB-nya mati Shorn-nya mati mati 3 cuy 10-0 dong Innocent brute force oke Innocent buildnya agak-agak hybrid ya beda sama mungkin brands contohnya di MPL Indonesia tuh dia pake attack speed full attack speed tau Cadera juga sempet bikin kayak Thunderbelt sama bersikers kalau gak salah tapi Cadera tuh pernah bikin dua tipe juga guys waktu Lunar Rakyu kan dia di game 3 kan bawain yang ini kan bawain yang apa namanya item attack speed kayak Demon Hunter Sword Correction Sight Golden Staff gitu-gitu tapi emang kayaknya kedepannya ya Roger itemnya kayak gitu sih harusnya item attack speed kecuali kalo emang lawannya tebel-tebel gitu kan baru mungkin dia bisa item kayak Innocent gini brute force endless selalu ada item penambah darah lah intinya nah bang counternya apa bang kalo Roger yang item penambah darah kayak gini ya si Halbert gitu kan karena sebagai gold laner kan udah pasti kalo match up lawan gold laner yang HPnya gede gitu kan di laning atau bahkan di teamfight ya si Halbert itu bisa disolusi cuma ya gak cuma si Halbert sih menang laning itu juga penting tuh buat lawan Roger ya sementara Roger pake master assassin kayaknya kuat banget tuh boleh liat juga kalian liat bagaimana keserangan untuk memecah masuk rumah homeboy oke eh baratnya kecil baratnya kecil baratnya kecil gak dapet stack keramnya gak dapet stack ya baru tebe besar nih susah juga ya ada joy ada barat gitu kan rata-rata hero stack jadi kalo misalkan monster jungle nya dihabisin ya udah pasti gak ada power gitu loh dari selangora giants buat invade pecah mau beli dari of this sebenernya kayak tuh Roger nya damage deal ranking deal masih paling tinggi 53 ribu area of evac soalnya oracle keramnya oracle karena oracle juga udah mulai lari semansi ya di patch yang sekarang 1860 cuy murah 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 banget sumpah dan di mpl di Indonesia juga kan udah rata-rata mulai apa ya mulai aktif lah untuk item kedua item ketiga oracle tuh menurut gue ya udah bagus lah kesadaran akan apa ya pengurangan terhadap efek dominance ice dan si halbert itu udah makin lebih banyak gitu kan ya cuma itu karena mungkin dari hybrid defense nya kali ya physical defense sama magic defense nya kan 25 jadi balance gitu kan itu mungkin yang jadi alasan kenapa oracle udah mulai laris lagi gold difference 11 ribu berarti 8 ribu 3 ribu cuy itu udah bedanya udah bukan satu item tapi satu BOD ya walchars kah enggak purify soalnya dia tau sepatnya purify jadi mendingan trigger nya ke shorn atau chibi gitu yang gak punya purify oh chibi dapet info tuh wah netz ketahuan netz dapet info telat kayak itu ya netz nya diganyang udah tadi chibi liat liat itu kan harusnya bunyi konsil gitu chibinya juga sempet kayak reposition gitu kayak geser geser tapi kalau misalkan itu dia gak tau ya berarti emang apa saya sih netz nya kalau chibi tau mungkin miskom kalau chibi gak tau berarti emang netz apa saya itu di top lane tadi cuma kan emang timingnya pas kan lagi ada lord netz nya show di atas gitu pasti bakal dimakan telun sakit sih emang kuat emang lihat oracle reagan nya 300 300 bro 300 satu kali heal guardian helmet barats dan dia punya flicker dia bisa telan stormy miss final slash nya oh netz ngadep here wah udah hilang langsung ngalahkan punch liat liat shorn basic attack nya dulu langsung flicker ke belakang lagi lah ada minion kayak skylar kan kalau skylar kan item buildnya kan khas claw kan jadi beda-beda guys roger itu buildnya macam-macam sumpah banyak banget lihat 2 true damage endless dan thunder belt nampak seperti agak sedikit sukar agak mustahil dan sekarang ini selangor yang jayan agak terus membenarkan dapet 2 kill gitu ya kan dapet innocent juga tapi ya gimana base nya udah di gebu-gebugin sama selangor yang jayan gimana guys build roger versi kalian guys apakah kalian punya build sendiri ya kan silahkan tulis di kolom komentar kita lanjut ke game 2 sub indo by broth3rmax